Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah jeneral reading untuk Judea Aries, Sun, Moon, and Rising, untuk periode 27 Januari sampai dengan 2 Februari 2020. Reading kali ini bersebut general yang umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kamu, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai saja untuk reading kali ini. Jadi at the bottom of deck, kita punya kartu 5, Tongkat. Jadi artinya, beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin sedang mengalami semacam konflik, perdebatan, argumen dengan seseorang, baik itu dengan pasangan maupun dengan orang lain. Misalnya mungkin terjadi sebuah perdebatan, argumen di lingkungan pekerjaan, di lingkungan kerja, di tempat kerja. Bisa juga bagian lain sedang mengalami masalah dengan pasangan sendiri dalam minggu ini, khususnya bagian yang sedang couple saat ini. Terus bagian lain, kemungkinan dengan kartu 5, Tongkat, di sini kamu sedang mengalami semacam konflik internal dalam batin. Tidak tahu harus berbuat apa untuk mengatasi masalah tersebut nantinya dalam minggu ini. Mungkin ada suatu masalah kecil yang sedang kamu hadapi, dalam minggu ini. Misalnya mungkin mengalami masalah di tempat kerja, masalah dalam keuangan, bisa juga mungkin masalah dengan hubungan asmara dengan seseorang. Jadi intinya di sini kamu sedang mengalami semacam konflik internal dalam batin. Tidak tahu harus berbuat apa untuk mengatasi masalah tersebut nantinya dalam minggu ini. Disarankan sekali untuk selalu bersabar dan tetap tenang dalam minggu ini dalam menghadapi masalah tersebut. Terus di bawahnya kita punya kartu 9 pedang. Mungkin masalah tersebut nantinya akan membuat kamu agak sedikit overthinking di sini. Berpikir terlalu banyak, mencemaskan sesuatu hal secara berlebihan. Sampai-sampai kamu kurang istirahat, kurang tidur nantinya. Terus dengan kartu Queen of Wands, beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan fireside seperti Eris, Leo, Sagittarius dalam minggu ini. Terus dengan kartu 7 cawan, mungkin kondisi kamu agak sedikit bingung di sini. Bingung dalam bertindak, bingung dalam mengambil keputusan penting mengenai sesuatu hal dalam minggu ini. Mungkin dikarenakan konflik internal dalam batin tersebut tadi. Sehingga kamu agak kesulitan untuk mengambil tindakan ataupun keputusan penting mengenai sesuatu hal dalam minggu ini. Disarankan sekali untuk selalu berdiskusi dengan orang-orang terdekat. Dan tetap sabar, tenang dalam minggu ini. Terus tema untuk kalian dalam minggu ini adalah kartu 10 tongkat. Jadi artinya, beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin agak sedikit tertekan. Mungkin sedang mengalami semacam tekanan tanggung jawab besar yang harus kamu pikul, kamu selesaikan. Jadi bagi kamu yang sedang bekerja, mungkin terlalu banyak tugas dan pekerjaan di kantor yang harus kamu selesaikan dalam minggu ini. Yang mungkin akan membuat kamu agak sedikit berat dan lelah. Capek dalam minggu ini. Terus bagi yang lain mungkin sedang mengalami tekanan dalam batin. Ada suatu hal yang kamu pikirkan yang akan membuat kamu agak sedikit tertekan. Misalnya mungkin sedang mengalami tekanan dalam keuangan, masalah dalam keluarga, bagian lain mungkin sedang mengalami konflik dengan pasangan sendiri dalam minggu ini. Soalnya dengan kartu 5 tongkat di sini, kamu mengalami semacam konflik internal dalam batin. Tidak tahu harus berbuat apa untuk mengatasi masalah rumit yang sedang kamu alami dalam minggu ini. Yang nantinya akan membuat kamu sedikit tertekan dengan kartu 10 tongkat sebagai tema utama. Disarankan sekali untuk selalu bersabar dan tetap tenang dalam menghadapi semua masalah sulit tersebut nantinya dalam minggu ini. Terus di sini kita mulai dengan kartu 7 koin. Jadi artinya, beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin sedang berhenti sebentar untuk memeriksa kembali, menganalisa kembali situasi yang sedang kamu alami dalam minggu ini. Baitu dalam pekerjaan, bisnis, asmara, dan sebagainya. Di sini kamu sedang berhenti sebentar intinya. Mungkin untuk memeriksa kembali kondisi yang sedang kamu alami akhir-akhir ini. Soalnya dengan kartu The Lovers di bawahnya, di sini kamu sedang ingin mengambil keputusan penting dengan cara mensortir. Semua pilihan yang sedang tersedia dalam minggu ini. Di sini kamu intinya ingin mengambil sebuah tindakan ataupun keputusan penting, baik itu terhadap seseorang ataupun mengenai sesuatu hal dalam hidup kamu. Oleh sebab itu, dengan kartu 7 koin, di sini kamu sedang berhenti untuk mengambil keputusan penting. Mungkin keputusan tersebut agak sedikit berat untuk kamu lakukan. Soalnya tema utama kalian juga kartunya 10 tongkat tadi. Di sini kamu merasa berat sekali. Tertekan dalam mengambil keputusan penting nantinya dalam hidup kamu. Mungkin mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, ataupun bisa juga mengenai hubungan asmara yang sedang kamu jalani saat ini. Disarankan sekali untuk selalu bersabar. Terus di sebelah sini kita punya kartu A, Sobwands. Jadi artinya, beberapa dari kalian dalam minggu ini juga sedang mengalami sebuah rasa semangat baru. Semangat baru untuk mencapai sebuah keberhasilan. Soalnya di bawahnya kita punya kartu The Chariot. Kartu ini biasanya melembangkan sukses dan keberhasilan. Jadi dengan kombinasi kedua kartu ini, bisa diartikan kamu sedang mengalami semangat baru, memiliki motivasi besar untuk mencapai sebuah keberhasilan yang sedang kamu harapkan selama ini. Ini akan terjadi dalam minggu ini juga. Mungkin untuk mengatasi konflik internal dalam batin yang sedang kamu alami dalam minggu ini juga. Terus di sebelah sini kita punya kartu Peace of Cups. Jadi artinya, beberapa dari kalian dalam minggu ini juga akan mendengarkan sebuah informasi penting. Informasi baru. Informasi tersebut mungkin berhubungan dengan kartu King of Penticos di bawahnya. Kartu ini biasanya melambangkan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi artinya, di sini kamu akan mendapatkan sebuah informasi baru mengenai anggota keluarga di rumah. Bisa juga bagian lain sedang mendapatkan informasi mengenai pekerjaan dan keuangan. Keuangan kalian dalam minggu ini. Jadi ada sebuah informasi penting yang sedang kamu terima. Mungkin informasi tersebut agak sedikit berat. Soalnya tema utama kamu juga kartunya 10 tongkat tadi. Mungkin informasi tersebut nantinya akan membuat kamu agak sedikit tertekan dalam hati. Dengan kartu 10 tongkat sebagai tema utama. Jadi disarankan selalu berhati-hati. Ada sebuah informasi yang akan kamu terima, akan kamu dapatkan dalam minggu ini. Terus di sampingnya, kita punya kartu Death. Jadi artinya, beberapa dari kalian dalam minggu ini juga akan mengalami semacam perubahan penting dalam hidup kamu. Dari sesuatu yang lama berakhir, menuju sesuatu hal yang baru muncul. Perubahan tersebut bisa terjadi dalam banyak hal. Misalnya mungkin sedang mengalami perubahan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam hubungan asmara, dan sebagainya. Mungkin perubahan tersebut nantinya akan membuat kamu merasa nyaman sekali dengan kartu 9 koin di bawahnya. Di sini kondisi kamu merasa nyaman sekali dikarenakan efek perubahan penting yang sedang terjadi dalam minggu ini. Jadi perubahan tersebut mungkin sifatnya sangat bagus sekali. Soalnya di sini kamu merasa nyaman dengan perubahan tersebut nantinya dalam minggu ini. Jadi dengan kartu 10 tongkat sebagai tema utama, dalam minggu ini mungkin kamu agak sedikit tertekan, mungkin terlalu banyak tugas tanggung jawab penting yang harus kamu selesaikan. Bagian lain mungkin sedang mengalami konflik internal dalam batin yang akan membuat kamu agak sedikit tertekan, tidak tahu harus berbuat apa untuk mengatasi masalah tersebut. Soalnya di sini kamu ingin mengambil keputusan penting dengan kartu The Lover Study. Siap untuk mengambil tindakan dan keputusan penting mengenai seseorang ataupun mengenai sesuatu hal. Terus bagian lain mungkin mendapatkan sebuah informasi penting mengenai situasi keluarga di rumah, pekerjaan, ataupun keuangan yang nantinya mungkin akan membuat kamu sedikit tertekan dalam hati. Dalam minggu ini disarankan sekalian untuk selalu berhati-hati dan tetap berpikiran positif dalam minggu ini juga. Sekian, segitu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, like, share, komentar, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.